Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 1 Mei 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangunan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami, agar Yesuslah satu-satunya teladan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara H. Sudungan Sida Putar. Silakan, Saudara Sudung. Shalom, selamat pagi dan selamat sahabat bagi kita semua. Sebagai bacaan renungan pagi kita pada hari ini, hari sahabat tanggal 1 Mei 2021 adalah, Ia bersandar sepenuhnya pada kuasa ilahi. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak, itu juga yang dikerjakan anak. Yesus adalah teladan yang sempurna dan kewajiban serta hak istimewa setiap anak dan orang-orang mudalah meniru teladan itu. Biarlah anak-anak mengingat bahwa Yesus saat anak kecil mengambil atas dirinya sifat manusia. Dan di dalam rupa manusia yang berdosa serta dicobai oleh iblis sama seperti semua anak-anak dicobai. Ia dapat melawan penggodaan iblis oleh ketergantungannya kepada kuasa ilahi Bapaknya yang di surga. Karena ia taat kepada kehendak Bapaknya dan menurut kepada segala perintahnya. Ia memelihara segala hukum Bapaknya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menuruti kehendaknya. Kewajiban dan hak istimewa tiap-tiap anaklah mengikuti jejak kaki Yesus. Hati Tuhan Yesus akan senang kalau anak-anak bertanya kepadanya untuk segala anugerah rohani. Membawa segala kebingungan dan penggodaan yang mereka hadapi kepada juru selamat. Karena ia tahu bagaimana menolong anak-anak dan orang-orang muda. Karena ia pun pernah menjadi seorang anak kecil. Dan pernah mengalami ujian, kekecewaan, dan kebingungan yang biasa datang kepada semua orang-orang muda. Janji Allah diberikan sama banyaknya kepada anak-anak dan orang-orang muda. Seperti kepada orang-orang yang sudah lebih tua usianya. Kapan saja Allah telah memberikan suatu janji? Biarlah anak-anak dan orang-orang muda mengalihkan janji itu ke dalam suatu permohonan. Dan mohon kepada Tuhan. Supaya melakukan segala perkara itu bagi mereka. Dalam pengalamannya, apa yang telah dibuatnya bagi Yesus. Anaknya yang tunggal. Ketika ke dalam keperluan kemanusiaan. Ia memandang kepada Allah. Memohonkan hal-hal yang diperlukannya. Segala berkat Bapak telah sedia. Bagi orang-orang yang sudah lebih dewasa. Telah disediakan juga bagi anak-anak dan orang-orang muda. Oleh perantaraan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Sudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan. Selamat sahabat. Puji Tuhan kita sudah melewati bulan April dengan penuh selamat. Hanya oleh karena pimpinan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang kita tiba di bulan Mei. Dan tema besar kita adalah tentang Yesus. Yang adalah teladan yang sempurna bagi kita. Dan belajar tentang Yesus selalu membawa sukacita dan kekuatan. Nah, meski pekabaran selama lima hari ini berfokus kepada orang muda, namun masih banyak pekabaran bagi orang tua juga. Artinya, ini untuk kita semua. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 133 paragraf 1. Yang berkata, Ia dapat melawan penggodaan iblis oleh ketergantungannya kepada kuasa ilahi Bapaknya yang di sorga. Karena ia taat kepada kehendak Bapaknya dan menurut kepada segala perintahnya. Ia memelihara segala hukum Bapaknya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menurut kehendaknya. Sungguh suatu kutipan yang menguatkan dari teladan hidup Yesus. Kemenangan Yesus atas dosa bukan atas kuat kuasanya sendiri. Tetapi karena Yesus bergantung sepenuhnya kepada kuasa ilahi Bapaknya. Yesus taat kepada Bapaknya. Yesus menurut kepada Bapaknya. Bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapaknya lah yang terjadi. Teladan ini bukan hanya untuk orang muda, tetapi bagi orang tua juga. Perhatikan tulisan roh nubuat berikut ini yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, Jilid kedua, halaman 144, paragraf 3. Yang berkata, Aku ada di bawah bimbingan Bapakku. Selama aku melakukan kehendaknya, hidupku selamat. Inilah wujud dari ketergantungan Yesus kepada Bapaknya. Yesus selalu di bawah bimbingan Bapaknya dan hidupnya selamat. Bagaimana dengan kita? Siapakah pembimbing kita? Kemudian masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, roh nubuat melanjutkan. Kerinduan Segala Zaman, Jilid 2, halaman 154, paragraf 3. Yang menjelaskan, Kembali, ini suatu kutipan yang menguatkan. Tulisan ini tentang kebangkitan Lazarus. Nah perhatikan, dikatakan dalam segala perkara, artinya termasuk mujisat. Yesus bekerja dengan Bapaknya. Yesus tidak pernah bekerja sendirian. Dengan iman dan doa kepada Bapaknya, Yesus mengadakan mujisat. Kenapa Yesus nyatakan akan hal ini? Sebab dia menghendaki agar semua orang tahu tentang hubungan Yesus dengan Bapaknya. Ini suatu pesan yang penting, Saudaku dalam Tuhan. Perhatikan, Yesus selalu berhati-hati tidak menyatakan bahwa dia bekerja sendirian. Yesus tidak mau terkesan bekerja sendiri. Yang Yesus mau adalah, supaya semua orang tahu bahwa dia bekerja sama dengan Bapaknya, bahkan dalam mengadakan mujisat sekalipun. Supaya semua orang bisa tahu betapa dekatnya hubungan Yesus dengan Bapaknya. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Masih dalam buku yang sama dan pasal yang sama, Yonyah White menuliskan. Kerinduan Segala Zaman, Jilid 2, Halaman 154, Paragraf 3, berbunyi. Tetapi di sini, Kristus mengakui Allah sebagai Bapaknya, dan dengan keyakinan yang sempurna menyatakan bahwa ialah anak Allah. Berulang-ulang, Yesus menekankan bahwa hubungannya dengan Bapaknya adalah nyata. Allah adalah Bapaknya, dan dia adalah anak Bapaknya. Ayat inti hari ini saja sudah amat jelas bahwa Yesus berkata, Sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Artinya, Yesus belajar dari Bapaknya. Masih ingat peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang? Mari kita baca kutipan unguat berikut ini dalam From Heaven with Love, Halaman 247, Paragraf 1. Keajaiban roti mengajarkan ketergantungan pada Allah. Ketika Kristus memberi makan 5.000 orang, makanan belum dekat. Di sinilah dia di padang burun. Tetapi dia tahu bahwa banyak orang akan merasa lapar dan pingsan, karena dia satu dengan mereka dalam kebutuhan mereka akan makanan. Artinya Yesus sama-sama manusia tahu bagaimana rasanya lapar itu. Kita lanjutkan. Mereka jauh dari rumah dan banyak yang tidak memiliki sarana untuk membeli makanan. Pemeliharaan Allah telah menempatkan Yesus di mana dia berada, dan dia bergantung pada Bapak surgawinya untuk mendapatkan sarana guna meringankan kebutuhan. Jadi, dalam memberi makan 5.000 orang, Yesus bergantung kepada Bapaknya yang di sorga. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya dalam Yohanas 14 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Berulang kali Yesus mengatakan bahwa dia di dalam Bapak dan Bapak dalam dia. Bagaimana caranya? Kita baca Yohanes 3 ayat 34 yang berkata, Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah, yaitu Bapak, mengaruniakan rohnya kepada anaknya Yesus Kristus dengan tidak terbatas. Melalui rohnyalah Bapak di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapaknya. Dan jangankan berbuat berkata-kata saja bukan dari dirinya Yesus, tapi dari Bapaknya. Yohanes 12 ayat 49 berkata, Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Sudaraku dalam Tuhan, itulah sebabnya Yesus teladan kita yang sempurna. Dalam segala hal, baik berkata-kata maupun melakukan sesuatu, Yesuslah teladan kita yang sempurna. Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Tidak pernah Yesus mengendalkan kekuatannya sendiri. Apakah ada hal yang lain yang Yesus terima dengan bergantung kepada Bapaknya? Ada. Mari kita baca The Youth Instructor Agustus tanggal 23 tahun 1894 paragraf 3. Nihuaid menjelaskan, Ketika Tuhan melihat orang muda mempelajari kehidupan dan pelajaran dari Kristus, Dia memberikan malaikatnya tanggung jawab atas mereka untuk menjaga mereka dalam segala jalan mereka, sebagaimana Dia memberikan tanggung jawab malaikatnya atas Yesus, putranya yang kekasih. Para malaikat menyertai Yesus ketika Dia hidup di bumi di bawah bimbingan roh kudus Allah. Melakukan kehendak Bapak sorgawinya agar Dia dapat memberikan contoh karakter yang benar yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan orang muda. Jadi, Allah Bapak mengirimkan malaikatnya untuk menyertai Yesus selama Dia di dunia ini. Inilah berkat dari bergantung sepenuhnya kepada Bapak, dan berkat itu dapat menjadi bagian kita bila kita mempelajari kehidupan dan pelajaran dari Yesus. Bapak akan kirimkan malaikatnya untuk menjaga kita dalam segala jalan kita. Karnanya, saudaraku dalam Tuhan. Suratnya nomor 87 tahun 1897 paragraf 2 menyatakan, Pelajaran dari kehidupan Kristus sangat berharga bagi kita. Dia menunggu, Dia bekerja, Dia berdoa atas nama manusia. Dia bergantung pada Allah, dan dalam rencana hidupnya bersama dengan Allah, Dia bekerja sama secara sempurna dengan kehendak Bapaknya. Kita perlu meniru pola ini dalam segala hal. Bagaimana caranya untuk bergantung kepada Bapak dan meniru pola Yesus dalam segala hal? Kita tinggal dalam anaknya. Tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Sebab hanya satu jalan kepada Bapak, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Segalanya telah Allah Bapak sediakan bagi kita di dalam anaknya dan melalui anaknya. Kita hanya perlu Yesus dan cukup Yesus. Dan memang Yesuslah teladan kita yang sempurna. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran indah bagaimana Yesus anak Allah bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Itu sebabnya dia teladan kami yang sempurna, agar kami juga bergantung sepenuhnya kepada Bapak hanya melalui satu jalan, yaitu melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami. Beserta kami, ya Bapak, sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Terima kasih.